Selamat sore, salam sejahtera. Sampai jumpa di video selanjutnya. Beliau adalah Sekretaris Jenderal Ikatan Sarjana Katolik Pusat. Dan yang kedua bersama kita adalah Romo Yohanes Rasul, Edi Purwanto. Beliau adalah Romo Vicaris Jenderal Keuskupan Agung Semarang. Selamat sore Pak Ari dan selamat sore. Selamat sore Mas Bintang. Selamat sore, hari ini hadir dua Jenderal ya. Hadir dua Jenderal, luar biasa sekali Bapak Ibu. Baik, pertama kita akan memulai diskusi kita pada sore hari ini dengan ngobrol-ngobrol diskusi mengenai Ikatan Sarjana Katolik. Pak Ari, jadi Ikatan Sarjana Katolik atau ISKA itu sebetulnya organisasi seperti apa Pak? Apakah dia itu di bawah Gereja Katolik atau otonom dari Gereja Katolik atau mungkin ada relasi yang lain Pak? Monggo Pak Ari. Ya, jadi Ikatan Sarjana Katolik itu kalau kita mau bicara mengenai sejarahnya didirikan tahun 1958, tepatnya 22 Mei. Dan kalau dihitung-hitung, Hormas Katolik ini, ISKA ini adalah Hormas Katolik yang paling muda dari antara Hormas Katolik yang lain. Karena kalau kita bicara WKRI gitu ya, wanita katolik, itu sudah hampir 100 tahun, karena tahun ini dia berulang tahun yang ke-99. Lalu PMB itu juga lebih tua, meskipun statusnya organisasi mahasiswa. Dan mungkin yang lainnya pemuda katolik ini juga lebih tua. Jadi yang paling muda di antara Hormas Katolik itu adalah Ikatan Sarjana Katolik di Indonesia. Kita memang sebagai organisasi yang menyandang nama Katolik, tentu saja kita adalah juga putra-putri Gereja. Menjadi bagian dari Gereja yang berkarya di dalam masyarakat setara umum. Baik Pak, mungkin kalau kita beranjak lebih jauh Pak, mengenai visi Pak, visi dari Ikatan Sarjana Katolik yang didirikan pada tahun 1958, itu apa Pak? Apa yang ingin dicapai oleh organisasi ini Pak? Jadi, sesuai dengan anggota yang berhimpun, anggota yang mengikatkan diri dalam organisasi ini adalah para Sarjana dan para Centikiawan Katolik. Maka, visi yang mau kita capai di dalam berorganisasi ini adalah menjadi organisasi centikiawan, menjadi organisasi Sarjana Katolik yang bermartabat, punya perhatian terhadap kesetaraan dan harkat kemanusiaan. Lalu, bagaimana dengan misi kita ya? Misi kita ini, kita punya tiga rumusan kalau saya tidak apal seluruhnya ya, tetapi bahwa sebagian atau garis besarnya kira-kira begini, bahwa organisasi Ikatan Sarjana Katolik Indonesia itu ingin mengoptimalkan peran Sarjana, peran Centikiawan Katolik di dalam karyanya. Karena apa? Karena barangkali selepas dari studi mahasiswa menjadi Sarjana itu kan, tri-dharma perperguruan tinggi itu sudah, rasanya sudah berhenti. Tetapi Iska mencoba mengangkat ini sebagai sebuah perjalanan hidup yang panjang yang akan terus dijadikan semangat bahwa hidup itu sebagai seorang Sarjana, memberi kontribusi kepada masyarakat, kepada tanah air, melalui proses pendidikan, melalui proses penelitian, dan juga pengabdian masyarakat luar biasa. Kemudian, ada misi yang kedua, kita menjunjung tinggi matabat kemanusiaan dan kesetaraan, itu sebagai misi yang kedua, lalu berdaya upaya menjaga komitmen kebangsaan yang menjadi tema kita pada sore yang kita bicarakan. Jadi, menjunjung komitmen atau menjaga, merawat komitmen kebangsaan ini menjadi sebuah Tidak hanya cita-cita satu periode, dua periode, tiga periode, tetapi Dertisi Nambungan karena menjadi bagian dari misi Ikatan Sarjana Katolik Indonesia. Mari, kalau misalnya nih Pak, ada mahasiswa yang sudah lulus, lalu ingin bergabung dengan Ikatan Sarjana Katolik, bagaimana caranya Pak? Sejak Munas di Medan, terutama amanat, amanat dari Munas di Pontianak, musyawarah warga di Pontianak terakhir, organisasi ISKA ini sudah tidak bisa mengklaim sebagai organisasi yang otomatis, begitu ya, jadi setiap Sarjana lalu diklaim yang di otomatis menjadi anggota. Karena ternyata kan tidak semua Sarjana Katolik itu mau suka rela diklaim begitu. Lalu juga dalam peraturan keorganisasian secara organisasi undang-undang keormasan itu organisasi yang menyatakan diri sebagai organisasi yang resmi, itu dia harus menganut sistem stelsel, artinya seorang anggota yang mau menjadi anggota organisasi itu harus mendaftarkan diri. Jadi aktif mendaftarkan diri, lalu berkesempatan untuk diberikan orientasi di tingkat yang paling bawah, di tingkat cabang, lalu dapat kartu anggota, dapat buku adik ART, lalu mulai terlibat seperti teman-temannya yang lain. Jadi kalau sudah di ISK itu tidak ada perpeloncoan. Tidak ada perpeloncoan. Zaman dulu kan kalau masuk organisasi, mahasiswa, pemuda itu kan harus dipelonco. Harus dipelonco dulu, betul. Kalau ISK tidak ada. Kalau sekarang genset sudah tidak ada, Pak? Iya. Jadi Sarjana, lalu dia mau terlibat, itu saja kita sudah senang, lalu kita bisa gantung, di sana bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman yang lain di ISK. Oke. Dan mungkin organisasi ini karena sifatnya organisasi yang terstruktur dari pusat sampai daerah, kita itu ada pengurus namanya Presidium Pusat Ingkatan Sarjana Katolik Indonesia, itu berpusat di Jakarta. Dan kebetulan memang di ADART-nya itu di Ibu Kota Negara. Nah, kita nantikan pindah, Ibu Kota Negara yang jadi mungkin. Ya, kalau pindah ke IKN berarti IKN. Ya, kita harus, mungkin harus menyesuaikan diri. Lalu ada di pengurus di tingkat provinsi, yang namanya Dewan Pengurus Daerah ISK. Itu di tingkat provinsi. Di setiap provinsi seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, tapi kita baru 24 provinsi. Oh, 24. Di definisi pada di sana. Nah, kemudian ada yang namanya Dewan Pimpinan Cabang atau DPC. DPC itu adalah di tingkat kabupaten dan kota. Memang kita menganut jalurnya jalur pemerintahan. Oh, baik. Kalau yang di teman-teman kan ada yang menggunakan jalur gereja. Kalau gereja kan berarti di tingkat keusupan, tingkat paroki. Kita lebih ke jalur, apa, struktur pemerintahan. Jadi, di tingkat cabang, berarti kabupaten, kota, di tingkat provinsi, di DPD, dan di pusat di Jakarta. Dan setiap orang yang mau bergabung dengan ISK bisa menghubungi cabang di kota. Di kota masing-masing. Baik. Baik Pak Ari. Terakhir Pak Ari. ISK ini kan sudah lama Pak ya. Dari tahun 1958. 65 tahun ya. 65 tahun. Sampai saat ini bagaimana cara ISK itu meraih umat Pak? Maksudnya dia turun ke umat, membersamai umat dengan segala macam dinamika, problematika kehidupan umat sehari-hari Pak. Ya. Mungkin dalam banyak pengalaman kehadiran ISK di daerah-daerah itu memang, apa ya, menjadi agen perubahan bisa. Atau dia juga menjadi agen advokasi, seperti kasus-kasus pembangunan gereja yang terhambat di beberapa wilayah di luar pulau, juga di pulau Jawa. Itu ISK hadir secara formal sebagai mengadvokasi umat, mengadvokasi panitia pembangunan gereja untuk menjalin relasi dengan pihak-pihak yang berkeberatan untuk pembangunan gereja. Lalu, dari sana ada proses yang memungkinkan gereja dibangun. Jadi, kita hadir dalam posisi-posisi seperti itu. Kemudian di beberapa wilayah bencana misalnya, kita juga hadir sebagai sesama umat, Karena kita itu juga punya moto yang pernah dijalankan dalam video-video lalu itu, solidaritas tanpa sekat. Artinya bahwa kita membantu siapapun sebisa mungkin menjadi penyalur perantara dari apa yang kita bisa berikan kepada masyarakat, tidak mengenal agama, tidak mengenal perpindahan suku, dan sebagainya. Kasus-kasus di COVID-19 itu memberikan bukti ISK banyak terlibat di sana. Lalu juga tidak hanya dalam bentuk bantuan-bantuan, tetapi juga edukasi pendidikan masyarakat. Misalnya dari beberapa contoh pilot project yang kita lakukan, ketika dulu kita punya keprihatinan terhadap masalah apa ya, pangan, ada kekhawatiran, ada krisis pangan. Kita punya pilot project misalnya mendampingi beberapa lingkungan-lingkungan masyarakat, baik lingkungan di gereja maupun di luar gereja untuk misalnya bercocok tanam dengan hidroponi. Urban farming, Pak. Lalu dengan ada pemelihara ikan dalam ember, itu contoh-contoh yang kita coba implementasikan di beberapa umat, beberapa lapisan masyarakat dan memang bisa berbaik waktu itu. Baik. Luar biasa sekali. Jadi Ikatan Sarjana Katolik itu adalah sebuah organisasi tempat berhimpunnya sarjana-sarjana katolik yang memiliki kepedulian sosial dan setia pada nilai-nilai kemanusiaan. Bapak Ibu, Rekan Muda, Sobat Setia Podcast, Sekretariat Bersama Kebangsaan Kevikepan Semarang, kita akan lanjutkan diskusi kita bersama dua narasumber yang hebat-hebat ini di sesi kedua. Terima kasih telah menonton! Kembali lagi berdiskusi dan berbincang-bincang dengan dua narasumber yang hebat ini ada Pak Ari dan ada Romo Edy. Sekarang kita ke Romo Edy. Romo dalam rencana induk keuskupan Agung Semarang, itu kan ada sapaan khusus terhadap para profesional yang masing-masing tentu saja kita tahu punya tugas kenabian mereka di masyarakat sendiri-sendiri. Nah bagaimana kira-kira menurut Romo, pelaku-pelaku umat katolik di masyarakat ini dapat membantu gereja dalam mewujudkan peradaban kasih sesuai cita-cita gereja katolik. Terima kasih Mas Bintar, para pemiansa podcast kebangsaan dari kepikiran Semarang yang saya kasihi dan berada di manapun. Anda pernah mengenal ini? Yang namanya buku Rencana Induk Keuskupan Agung Semarang? Nah, dalam buku ini, itu ada bagian yang secara khusus berbicara tentang ormas katolik. Saya akan menunjukkan kepada Anda semua, terutama dalam kaitannya dengan kelompok kategorial di dalam gereja. Dan di dalamnya, bicara tentang salah satunya ormas katolik. Nah, harapan gereja sangat besar. Apa harapannya? Ormas itu kan organisasi kemasyarakatan yang secara sah mendapatkan pengakuan negara melalui Kemen Kuham sekarang ini. Maka, harapannya adalah bahwa rekan-rekan yang tergabung di ormas ini, perannya menjadi lebih signifikan, lebih nyata di tengah masyarakat. Karena apa? Karena jalur kenegaraan atau jalur pemerintahan itulah yang menjadi basis dari gerakan perjuangan ormas-ormas ini. Dan kalau ada yang belum sangat mengenal, ada berapa ormas ini di gereja katolik itu? Setidak-tidaknya yang paling klasik itu ada empat. Satu, wanita katolik Republik Indonesia yang disingkat WKRI. Yang kedua, perhimpunan mahasiswa katolik Republik Indonesia yang disingkat PMKRI. Jadi, pemuda katolik dan yang terakhir tadi yang Mas Ari sudah menerangkan, yakni tentang iskat. Dan segmennya jelas, perempuan, orang muda, mahasiswa, dan para cendekiawan yang katolik. Itu cukup klasik bagi saya. Semoga nanti munculnya ormas-ormas baru semakin menegaskan keberadaan mereka yang menjadi kelompok penguat kesaksian iman katolik di tengah masyarakat, di tengah perjuangan mewujudkan peradaban kasih. Dan saya rasa, apa yang dilakukan mereka ini pada wilayahnya, sadar atau tidak sadar, berhucung pada terbangunnya, terwujudnya peradaban kasih yang, kalau dalam konteks serikas, memiliki tiga pintu masuk, yakni kesejahteraan, kesematabatan, dan keberimanan. Itu Mas Bintang. Maka, ormas itu memang di dalam gereja sangat ditunggu-tunggu karya nyatanya, keterlihatan nyatanya di tengah masyarakat, dan harapannya semakin hari semakin signifikan. Hanya memang salah satu kesulitannya sejauh saya amati, ini sangat tergantung dari budaya organisasi di daerah-daerah. Karena ada daerah tertentu yang secara organisasi, itu cukup gegap gemita gitu kan, cukup kuat. Tapi ada daerah-daerah tertentu yang kehadiran ormas katoliknya ini, ya seperti kapal selam lah, kadang muncul, kadang tenggelam, kadang muncul, kadang tenggelam, dan sangat ditentukan oleh karisma pimpinan setempat. Kalau dia di DPD ya, ketua DPD. Kalau di pusat ya, ketua umum. Sangat dipengaruhi oleh itu. Sejauh saya amati loh ya. Saya sebagai the outsider, saya merasa, ya benar ya, memang ada. Ada faktor. Ada faktor-faktor, dan salah satu faktornya adalah tadi, apa namanya, karisma pemimpin setempat. Ada kalanya pemimpinnya bagus, dan punya visi kreatif gitu, yuk maju. Dan gerakannya jelas, semangatnya ada. Tapi nanti kalau ada pemimpin yang tidak cukup visioner, tidak kreatif, itu ya akhirnya, ya. Jalan yang menemah lagi. Ini menarik, Romo. Aku udah tahu loh nanti, Mas Ari setuju apa-apa. Ini menarik, Romo Edi dan Pak Ari. Hari-hari ini kan kita sedang masuk tahun-tahun politik. Akhir tahun ini, dan kemudian awal tahun depan. Nah, kira-kira ini menurut Romo Edi dan Pak Ari, bagaimana posisi dari ormas-ormas katolik, di tengah situasi politik yang kata banyak orang sih, tidak sedang baik-baik saja. Terutama karena ada masalah sentimen agama, berkat pemilu-pemilu yang lalu, dan juga masalah primordialisme. Bagaimana gereja katolik dan bagaimana ormas katolik itu melihat situasi ini? Bagaimana umat katolik harus berposisi di dalam situasi seperti sekarang ini? Monggo, mungkin Pak Ari dulu. Ya, secara organisasi ya, artinya ikatan sarjana katolik itu kan ormas katolik yang bersentuhan langsung dengan ya, politik masyarakatan, lalu kehidupan sehari-hari, terkaitan dengan isu-isu politik dan sebagainya. Tentu ormas katolik itu akan tetap menjaga independensi. Artinya bahwa kita tidak melakukan pemihahan atau secara terang-terangan memihak pada pihak-pihak tertentu, tetapi kita menerima semua yang ada dalam pilihan di masyarakat untuk kita sambut dengan baik. Dan ketika keputusan untuk memilih, kita berada pada pilihan masing-masing. Tetapi dalam pandangan teman-teman JISKA tentu kita juga tetap bergerak. Artinya tidak hanya tinggal menunggu saat pemiru datang lalu kita coblos gitu saja. Tapi kita bergerak memberikan sosialisasi-sosialisasi di mana dalam beberapa kegiatan yang kami jalani tidak hanya di Pulau Jawa, tapi juga di luar Jawa. Itu kami sering bisa berkumpul, berbincang-bincang dengan beberapa teman yang kebetulan dia mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi calon anjutan DPR atau DPRD atau DPRD tingkat 1, tingkat 2. Jadi dalam kesempatan pertemuan seperti itu kita saling bisa asa-asut. Artinya bagaimana dalam keberbedaan yang ada, mereka kan mungkin bisa berasal dari partai A, partai B, partai C. Tapi kita bisa ketemu. Lalu bagaimana mengatur siasat, bagaimana bisa memenuhi target untuk mereka bisa masuk ke lembaga bagislatif ini. Ya kita bicarakan saja bagaimana strategi yang harus dilakukan, pendekatan ke masyarakat dan sebagainya itu bisa mereka lakukan. Tetapi bahwa kami mengarahkan untuk kesana, kesini itu tentu tidak ada kebanyakan. Karena politik kita adalah politik kebangsaan. Iska menganut politik kebangsaan artinya bahwa kita mau bahwa siapapun yang kita dukung, kita dudukkan dalam satu lembaga itu berperan optimal untuk kesejahteraan masyarakat. Sepakat tanpa kita memandang perbedaan-perbedaan yang ada apakah rasnya, sukunya, agamanya, status sosial ekonominya itu bukan menjadi sesuatu yang harus dibedak-bedakan justru itu menjadi perakat, menjadi kekuatan kita dalam hidup kemasyarakatan kita dan itu memang salah satu juga misi yang diumban oleh Iska. Jadi bagaimana kita menghargai martabat manusia, keseteraan, lalu juga komitmen kebangsaan itu yang jadi perhatian kita. Baik. Romo, bagaimana Romo? Berita Katolik melihat tahun politik ini yang penuh bingar-bingar, ada berita palsu, misinformasi, Aku setuju dengan nama yang dikatakan Mas Ari. Mestinya Romo, Mas Katolik konsisten ya. Di jalur kaderisasi, di jalur pemberdayaan, di jalur literasi. Saya sangat setuju di situ. Dan kalau misalnya kita sudah mencetak kader-kader, lalu arahnya memang tidak. Istilahnya tidak mengarahkan. Tetapi mendorong kader ini untuk terlibat seoptimal mungkin. Dan bila memang mereka itu kepengen sekali hadir dalam politik praktis, ya sudah. Karena memang Ormas, bukan Orpol. Ormas bukan Orpol. Orpol itu adalah salah satunya adalah partai politik. Dan biasanya di bawahnya ada organisasi-organisasi pendukung atau penyangga yang kita cari sebagai organisasi sayap atau underpul dari sebuah partai politik. Nah, di situ saya kok merasa memang tempat Ormas tidak dalam konteks menjadi underpul. Partai politik tertentu, tetapi bisa menyediakan kader-kader yang bisa saja direkrut oleh partai politik tertentu, atau kita sendiri memang mendorong kamu mau coba terlibat secara langsung, kamu punya kapasitas, kamu punya kompetensi, dan segala macam. Nah, rasa saya di situ. Bahwa kemudian sekarang dalam hirupi kok politik ini, kita menjumpai banyak hal yang saya katakan tadi, membingungkan bagi masyarakat itu. Ya, salah satu tugas dari Ormas adalah memberi literasi pencerdasan kepada masyarakat. Supaya masyarakat kita tidak mudah dioboh-oboh, diusah asik, atau diberaprit oleh cara-cara yang bagi saya sangat tidak mencerminkan spirit kebangsaan. Spirit kebangsaan. Iya. Saya merasa peran Ormas Katolik ada di situ dalam konteks milihnya. Baik. Ormas Katolik menjadi sebuah organisasi yang terus mendorong supaya masyarakat itu sejahtera dan masyarakat itu bermartabat. 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 Dan cerdas. Dan cerdas. Begitu, Sobat Muda, Bapak Ibu, dan teman-teman semua, kita akan kembali di sesi yang ketiga. Selamat sore. Rekan-rekan muda semuanya, Bapak Ibu, selamat kembali lagi di podcast Ketariat bersama Kebangsaan Kebediapan Semarang. Kali ini kita akan berdiskusi, kita akan berbincang-bincang, membahas dengan buah narasumber kita tentang generasi Z, tentang anak muda. Kita tahu hari-hari ini generasi Z, karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi digempur oleh berbagai macam nilai-nilai, norma, dan kebudayaan dari luar Indonesia. Nah, bagaimana gereja dan bagaimana ormas katolik itu melihat persoalan ini? Apakah generasi Z itu akan tetap dipandang oleh sebagian orang, tentu saja, di generasi yang lebih senior, sebagai generasi yang nir-nasionalisme? Bagaimana gereja katolik dapat menjadi benteng dan menjadi teman yang menyemangati generasi Z? Kita akan membahas dengan dua narasumber. Monggo Romo, kira-kira bagaimana Romo melihat fenomena generasi Z dewasa ini? Saya akan mengajak rekan-rekan muda generasi Z ini untuk tidak mengafirmasi atau menyetujui ungkapan-ungkapan yang menyatakan bahwa generasi ini kok lembek ya? Generasi ini kok fragil ya? Mudah patah, mudah pecah, kok mudah sekali melakukan hal-hal yang itu tidak pernah dilakukan oleh generasi dulu, gitu kan. Maka rasa saya, yuk, rekan-rekan muda, ojo menyetujui, ango-menok. Tetapi sekarang mesti harus kita buktikan, saya generasi Z, saya generasi opo-opi, stroberi, atau saya generasi muda, saya mempunyai pendirian yang tokoh, pendirian yang teguh, juga dalam kaitannya dengan hidup berbangsa dan bernegara. Bagaimana cara membuktikannya? Nah, sekarang ini kan kita dihadapkan kepada yang namanya pop culture, budaya pop atau budaya masa budaya yang dikenal sebagai sangat instan dan hanya keliraman, gitu. Keliraman, kecepatan, sesaat. Sesaat. Mudah sekali, mudah sekali bergantilah, gitu. Nah, bagaimana kita menggunakan ini? saya senang bahwa rekan-rekan muda itu sangat kreatif, sangat inspiratif. Saya senang. Tapi, mari, jangan sampai kita terjebak pada budaya yang sifatnya sangat instan, gaya gitu. Bagaimana caranya? Kembali kepada nilai-nilai dasar. Misalnya, dalam kaitannya dengan berbangsa dan bernegara, kita punya Pancasila. Ada penelitian yang mengatakan bahwa orang muda sekarang ini itu terhadap Pancasila itu agak tidak apa namanya tidak menerima sepenuhnya. Mungkin itu disebabkan oleh cara-cara pelaksanaan pendidikan Pancasila yang membosankan dan segala macam. Tapi, mohon dibedakan loh ya, mohon dibedakan antara bagaimana Pancasila dan nilai-nilainya itu disosialisasikan, diajarkan dengan dan nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya itu sendiri. Mohon dibedakan. Karena ada yang harus kita miliki misalnya disana jelas sekali ada lima nilai dasar. Satu, ketungganan itu kan soal keberimanan. Dua, kemanusiaan. Ketiga, persatuan. Empat, kemasyarakatan musyawarah demokrasi dan yang kelima keajilan sosial. Itu kan nilai yang sangat dasar. Ketujian kuno sampai sekarang itu tidak pernah akan berubah. Dan memang tidak akan diubah. Melainkan ini akan menjadi fondasi kehidupan pribadi dan bersama untuk sepanjang sejarah manusia. Baik. Menarik sekali, Romo. Apalagi kalau dihubungkan dengan rencana Indukoskupan Agung Semarang. Ya. Bahwa salah satu strategi untuk mencapai peradaban kasih seperti yang ingin dicapai oleh gereja katolik itu adalah dengan memperkuat jiwa keindonesiaan yang basisnya itu merujuk kepada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang dasarnya adalah Pancasila. Nah sekarang kita menuju ke Pak Ari. Kalau menurut Pak Ari bagaimana Ormas Katolik itu semakin mendorong umat semakin mengajak umat untuk mencintai Indonesia di tengah bahwa banyak sekali informasi yang mengatakan Indonesia itu banyak kurangnya dan kita juga digempur oleh berbagai macam informasi dari internet bahwa apa yang ada di luar negeri itu jauh lebih nikmat daripada Indonesia. Baik jadi saya ingin memberi beberapa hal tatatan yang tadi disampaikan oleh Romo Edy menarik jadi berbicara mengenai generasi muda anak muda begitu kan kalau tadi Romo kan mengingatkan kembali ayo kembali ke nilai hakiki nilai dasar sebagai bangsa Indonesia saya menangkap kejadian pandemi COVID-19 itu sebetulnya menjadi sebuah apa ya sebuah tekanan juga bagi anak-anak muda kalau permaja ya bagaimana tidak dalam 2-3 tahun yang lalu itu mereka harus banyak tinggal di rumah menjadi orang-orang yang tinggal di rumah tidak banyak bergaul di luar lalu menggunakan handphone sebagai sarana berkomunikasi melihat TV sebagai sarana untuk mendengar berita itu bagi saya yang juga mengalami bersama anak-anak itu mengalami sebuah proses yang katakanlah kita itu menjadi tertutup menjadi vakum dengan dunia luar dunia kemasyarakat dan itu ternyata punya efek juga jadi kalau ada kejadian-kejadian terakhir-terakhirnya anak-anak ada bunuh diri lalu putus asa tidak merasa punya harapan dan sebagainya bisa jadi ya bisa jadi ini karena masalah-masalah itu namun demikian saya melihat bahwa proses ini kan sudah berlalu artinya kita sudah mencoba kembali pada situasi normal interaksi masyarakat pergolong masyarakat sudah mulai membaik lalu juga saya menangkap meskipun di luar sana ada berbagai keprihatinan kita tentang apa kabar palsu berita huksia berita-berita yang informasi fitnah membitnah fitnah betul tetapi kita melihat bahwa itu tidak semua menghantui tidak semua merasuki anak-anak atau remaja kita saya menangkap begini beberapa waktu yang lalu kami menyenggarakan satu acara dan acara itu sebetulnya mau menjadi satu acara model di Jakarta dan kebetulan kami mengumpulkan hanya 50 orang supaya menjadi model dulu dan satu pertemuan itu adalah pertemuan dimana kita menggagas tentang anak muda dan pandangan mereka tentang kebangsaan pandangan mereka tentang toleransi pandangan mereka tentang hidup kemasyarakat dengan tiga pembicara dua internal dari kita jadi waktu itu kita mengundang Romo Magnis yang banyak bicara soal filosofi Pancasila dan bagaimana ke depan ini melihat perkembangan kehidupan demokrasi kita lalu kami juga mengundang Romo Setio yang bercerita tentang kebangsaan bagaimana peranungan katolik di dalam perjuangan sampai kepada titik sekarang ini kamu harus berbuat apa untuk bangsamu lalu kami juga dapat masukkan atau kita juga mengundang tokoh dari luar kita dari kebetulan ada salah satu pembicara itu dari jaringan jaringan kustudian jaringan kustudian dia bicara tentang keislaman tentang bagaimana menjalin relasi dengan umat islam lalu juga menjalin persaudaraan sebagai satu bangsa lalu juga dia menyoroti tentang apa yang selama ini salah dipraktekan oleh mereka tetapi kita mungkin harus memahami itu itu ternyata anak-anak yang kebetulan pesertanya itu antara anak-anak SMA dan perguruan tinggi yang belum lulus semester 2 semester 4 itu begitu antusias jadi mereka ternyata kalau disajikan materi yang menarik dengan cara yang menarik mereka dilibatkan diskusi-diskusi mereka ternyata punya kepedulian ke sana maka model kami itu ternyata diminta untuk jadi model digabung jadi kita program waktu itu program hybrid jadi ada yang ikut offline seluruh Indonesia ada yang secara offline dan sekarang ini ada yang sudah hantri artinya bahwa pengurus-pengurus ISK di beberapa daerah punya agenda supaya kita di pusat menyiapkan program yang sama di banyak tempat di banyak tempat artinya bahwa kita melihat kalau kita memberi sentuhan yang benar pada remaja generasi muda para kaum milenial ini dengan nilai-nilai yang hakiki yang tadi Romo sudah sampaikan tapi dengan di pola cara penyajian yang menarik dan siapa yang dilibatkan untuk berbicara yang tidak hanya berbicara tapi mengalami proses sesungguhnya dari apa yang terjadi di antara kita itu akan menjadi menarik bagi mereka itu akan menjadi apa ya menjadi semangat bagi mereka bahwa mereka harus menjadi yang terbaik bagi bangsa ini menurut saya berarti masih ada harapan saya melihat masih ada harapan artinya disana ada optimisme kita bersama-sama dengan generasi milenial generasi muda generasi remaja yang kepala namanya kita bisa masih bisa membangun Indonesia ini menjadi lebih baik lebih optimis bersama mereka terakhir ini Pak Ari menyambung Pak Ari dan kemudian Romo apa harapan Pak Ari untuk kaum muda kaum muda katolik supaya mereka dapat merawat kebangsaan Indonesia ini ke depannya karena bagaimanapun mereka adalah generasi yang akan mewarisi Indonesia Indonesia ini ya jadi prinsipnya begini kalau kita kembali ke sejarah ya sebetulnya komitmen kebangsaan kita itu kan dimulai sejarahnya sejak 1908 dengan Budi Utomo di mana konsenerasi fokusnya pada bidang budaya dan pendidikan dan ada keinginan untuk menyatu sebagai satu bangsa lalu 1908 itu berlanjut ke 1928 sumah pemuda sumah pemuda ini lebih konkret komitmen kebangsaan kita adalah satu nusa satu bangsa satu bahasa Indonesia ini menjadi satu hal yang konkret lagi ketika proklamasi kemerdekaan 1945 kita menyatakan bahwa kita merdeka kita juga menentang penjajahan di atas bumi juga kita menuntut semua manusia punya hak untuk kemerdekaan lalu kita membawa bangsa ini pada kesejahteraan dan keadilan sosial ini yang seperti yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 nah komitmen kebangsaan kita itu kan pada aspek-aspek itu artinya bahwa kita ini Indonesia dalam keberbedaan segala macam apakah agama rasnya golongannya warna kulitnya rambutnya yang keriting atau yang lurus yang merah atau yang putih atau yang hitam itu tidak lagi menjadi sesuatu yang bisa mempersoalkan atau bisa memisahkan kita sebagai bangsa Indonesia kesadaran itulah yang menurut saya menjadi penting tidak hanya bagi para generasi muda remaja anak-anak atau generasi milenial yang menjadi perhatian kita sekarang ini tetapi juga menjadi perhatian kita bersama artinya para orang dewasa orang tua ini tetap memberikan apa ya pencerahan lalu juga menyampaikan pesan-pesan nilai-nilai yang nilai-nilai moral yang baik yang selama ini menjadi inspirasi hidup kebangsaan kita usaha yang bisa kita lakukan banyak jadi melalui proses-proses kebersamaan kita kerjasama gotong royong yang selama ini dikhawatirkan katanya mau hidup tapi menurut saya tidak tinggal tergantung bagaimana cara mengundang partisipasi untuk bergotong royong itu saja yang menurut saya masih bisa kita kembangkan kita gerakan karena hakikat dari kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia ya sebetulnya salah satunya adalah gotong royong itu sendiri kita tidak bisa hidup secara sendiri terpisah dari yang lain tetapi bersama dengan yang lain mengatasi persoalan-persoalan yang secara mandiri tidak bisa diatasi baik terima kasih terima kasih Pak Edy jadi masih ada harapan bagi bangsa Indonesia terutama dengan menggali nilai gotong royong monggo roma Edy bagaimana menurut roma Edy harapan apa ini harapan kepada yang muda-muda khususnya tanpa mengecualikan generasi-generasi yang sudah old tanpa mengecualikan itu karena saya merasa bahwa merawat komitmen kebangsaan ini memang menjadi PR kita bersama pekerjaan rumah kita bersama dan perjalanan ke depan ini semakin besar tantangannya maka kepada rekan-rekan muda Anda sangat dinamis jelas saya senang dengan rekan-rekan muda yang sangat dinamis itu saya senang ini saya mendengar begitu dinamis ketika mendengar rungkan nte-ntehan halah nanti rungkat beneran ini ayo saya nyanyi Garuda Pantasila ayo saya nyanyi bagimu negeri terus rado nah jangan sampai itu karena apa spirit nilai yang mesti kita pegang dalam kebangsaan ini ada banyak yang bisa kita timbang dari satu lagu-lagu nasional lagu-lagu perjuangan apalagi lagu kebangsaan kita Indonesia Raya siapin nah yang kedua yuk kita bersama-sama kenali beragam budaya yang ada di tengah-tengah masyarakat kita dan jangan lupa gunakan produk-produk lokal produk-produk dalam negeri produk-produk yang dibuat oleh masyarakat kita karena apa saya itu kadang merasa sangat perhatian kenapa makan menggur karena gede kenapa tidak makan dengan apa ya sangat aram-arem nasi jagung nasi jagung sambal terasi itu sesuatu yang bagi saya sangat bagus dan jangan lupa kalau nonton film-film ya film Indonesia dong nah sekarang ini ada film yang bagus sekali eh no budi pekerti dapat berapa 17 luar biasa ini ciami tenang dan yang memproduksi orang muda ini bagi saya luar biasa nah saya hanya pengajar Anda yuk rekan-rekan muda khususnya kita belajar mendengarkan satu yang kedua yuk kita terbuka untuk bertanya kalau memang kita belum tahu dan yang ketiga yuk kita berdiskusi omong-omong dan dalam ketep bukaan seperti itu rasa saya kita bisa menimpa banyak hal dan jangan jangan merasa ada jarak dengan generasi old generasi itu wow gitu karena kadang merasa melihat lingkungan misalnya ya kelingkungan ada sembayangan misalnya diajak yuk sembayangan males pesat setukup wek haruskah begitu rasa saya tidak mari kita semangat merawat Indonesia merawat spirit kebangsaan ini dan jangan pernah lupa Pancasila Undang-Undang Dasar 45 Bineka Tunggal Ika dan NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah konsensus kita bersama sebagai bangsa sobat setiap podcast kebangsaan KUVK PAN Semarang sampailah kita di penghujung diskusi kita pada sore hari ini terima kasih pada Pak Ari terima kasih pada Rwadi terima kasih semoga harapan-harapan kita semua yang berada di sini terhadap umat katolik di Indonesia itu dapat terwujud seturut dengan cita-cita remokanjang Monsignor Alberto Sugio Pranoto 100% katolik dan 100% patriot Indonesia sekali lagi terima kasih sobat muda semuanya selamat sore berkah dalam dan sampai jumpa di podcast-podcast berikutnya daaah daaah terima kasih